Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya rabbal alamin Oke guys banyak diperbincangkan karena Salah satu film terbaru dari studio kembara ya Nah disini itu mencetak rekod di Malaysia guys Perfilman Malaysia Dan satu hari dia mencecah 1 juta Ya 1 juta ringgit Dan setelah beberapa hari film itu tembus ke 11 juta ringgit Wow so ini keren banget sih Antusias daripada masyarakat Malaysia Terhadap film Mat Kilau ini sangat-sangat besar sekali Sehingga berbondong-bondong untuk nengok Untuk nonton ya Nonton bersama keluarga Kawan-kawan Anak-anak dan lain sebagainya So memang ada sebuah juga komentar bahwasannya Oh anak saya sampai nak tengok lagi Nak tengok lagi macam tu lah Memang seronok Tapi saya belum tengok lagi Nah disini ada sebuah video guys Daripada studio kembara ya Di sebalik tabir film Mat Kilau episode kedua Mungkin ada episode pertamanya Tapi yang direquest oleh teman-teman sekalian Yaitu episode keduanya So jom kita tengok videonya Let's go Oke ini adekannya disini Woi tadi api beneran lah itu Keren Rata-rata pelakon dalam film ini Dipilih oleh saya Dan of course setelah berbincang dengan pihak kembaraan Oh ya Sebab saya seorang yang Sebelum saya turun di set pengambaran Ataupun even sebelum menulis skrip Sebuah film itu memang saya akan Berimediasi lah Saya membayangkan tentang karakter Karakter-karakter dalam film ini Terutamanya sekali Mat Kilau Saya rasa mereka ni Berkaliber lah Ataupun cukup matang sebagai seorang pelakon Untuk membawakan karakter-karakter Yang bersihkan berat Di dalam film ini Pemilihan Adiputra sebagai Mat Kilau dalam film ini Saya yang memilih Adiputra Untuk mainkan peranan Mat Kilau Kerana saya lihat Kematangan Adiputra tu sendiri Sebab kita tahu Adiputra terlibat dalam Dunia lakonan ni Begitu lama Dan Saya memerlukan seorang yang Berkarisma Dan juga agak muda Untuk mainkan karakter Mat Kilau ni Kerana Macam saya katakan sebelum ni Ini adalah kebangkitan awal Perjuangan Mat Kilau Di peringkat awal Jadi dia agak muda Jadi sebab itulah Adiputra dipilih Untuk mainkan karakter Mat Kilau Pertama sekali saya Berbesar hati lah Satu penghargaan yang Sangat besar Bila ditawarkan oleh Samson Yusof Sebab Dengan tajuk Mat Kilau ni Saya rasa semua tahu Seorang tokoh Betul Bernama Mat Kilau Seorang pahlawan Seorang pahlawan Seorang ulama Hampir dua minggu lah Dua minggu Dua minggu lebih Untuk menjawab balik Untuk bersetuju Ataupun tidak Sebab Wow Berat ya Betul berat Untuk membuat Watak Mat Kilau ni Betul Mula-mula Samson cakap Ambil saya Dalam Filem Mat Kilau ni Sebagai salah seorang Watak Yang akan bersama-sama Untuk menghidupkan Filem ni Waktu saya rasa Sangat-sangat Fathah Amin Sebab Filem ni Adalah Filem pertama saya Untuk filem epic Filem jarak Ini adalah Filem pertama saya Jadi saya melihat Fathah Amin Amat suai Melakukan watak Awang Dalam filem ni Fathah Amin memberikan Kerjasama yang sangat baik Sebelum memulakan Penggambaran Dia telah terlibat dengan Beberapa kelas Memanah Kerana karakter Awang Terlibat dengan Skill handal Sebagai seorang Pemanah Sememangnya Inggeris itu binatang Yang membunuh Orang yang tidak Berdosa Berindik Asli Dia cukup bersemangat Dengan Naskah dia Dia cukup bertanggungjawab Dengan naskah dia Pada saya Ia satu benda yang bagus Yang perlu ada Pada seorang pengarah Lagi-lagi Ini adalah Sebuah naskah biopik Naskah jarak Jadi bila saya melihat Cara bekerja Beliau cukup teliti Dengan Dari segi Short Dari segi Penghayatan watak Beto ni Saya melihat Ada banyak sisi-sisi lakonannya Yang masih belum Di-explore Oleh pengarah lain Sebelum ini Maksudnya kita tak nak Men sia-siakan lah Bakat yang ada Pada Beto Hussairi Dan Alhamdulillah Beto Hussairi Tanpa Was-was Menerima kan Alhamdulillah Dia juga mahu pergi Sama dengan saya Dan Alhamdulillah Kita ada A very good chemistry On set Dan insya Allah Saya akan beri sama lagi Dalam film-film yang akan datang Masya Allah Alham kalangan manusia Ada insan Yang seakan-akan terpilih Untuk menikul tanggung jawab Membaiki umat Mudah-mudahan Keren banget sih Enggak bosen-bosen Guys Masih saja Bikin berinding 23 Jun Guys Mulanya Saya seorang penggemar Film aksi Juga menggemar Mengarahkan Babak-babak aksi Surah sebesinya lah Saya meminati Film-film luar negara Dan Yayan Ruhian Terlibat dalam film ini Syukur Alhamdulillah Pemilihan Yayan Ruhian ni Ada daripada Pihak kembara sendiri Pihak penebik Yang memahukan Yayan Ruhian Berlakon dalam film ini Untuk babak aksi Tetapi Saya Sebagai pengolah skrip Dan juga pengarah film ini Saya tidak mahu Yayan Ruhian Ada dalam film Akhilau ni Hanya semata-mata Sebagai penyeri Babak aksi sahaja Saya mahu Karakternya juga Mempunyai perkembangan Yang sebesedikit Memberi impak kepada Mark Pilau Terusnya daripada Keseruhan cerita ini Di setiap film Saya selalu mendapatkan Karakter yang Hampir sama Sebagai Orang jahat Sebagai Pembunuh bayaran Jadi saya hanya Tanya-tanya sedikit Tentang Apa dan bagaimana Toga Tapi Yang pasti Toga ini Adalah seorang Kakitangan Inggeris Yang tentunya akan Membantai Masyarakat Melayu Dan siap berhadapan Dengan Mak Pilau Bagi saya Bila saya Bersama dengan Yayan Adalah satu Kolaborasi yang Baik bagi saya Sebab kalau kita Tengok Selalu film-film Lokal kita ni Memang Film antarabangsa Tapi bila kita Berusaha sama Dengan Yayan Saya rasa Dia akan memberikan Satu impak Yang besar Apakah lagi Dia lebih terkenal Dengan Pertahanan seni dia Jadi Saya tak ada Rasa sanksi Kalau film Mak Pilau ni Boleh menyeberang Bukan sahaja Di Nusantara Mungkin juga Boleh menyeberang Ke pesadar dunia Entah kenapalah Saya rasa Johan Asyari Sangat kena Melakonkan Karakter Yasin Dalam film Mak Pilau ni Kerana The way Yasin menontonkan Dialognya Sangat meaning pun Kita tahu Dialog-dialognya Berkenaan dengan Maruah orang Melayu Disampaikan oleh Johan Asyari Saya riset pengambaran Orang kita dah dapat Rasa aura Karakter Dibawakan oleh Johan Asyari Saya dan Mat Kilau Merupakan Sahabat Namun tetapi Usianya lebih tua Jadi Yasin Memanggil Mat Kilau Dengan gelaran Abang Kilau Abang Kilau Abang Kilau Penduduk kampung Di Pahang Sangat akrab Jadinya Bukan sahaja saya Malah ada Abang Ucup Lakonan Ke Rahman Juga mempunyai bonding Yang sangat akrab Sangat rapat Dengan Mat Kilau Dalam filem Mat Kilau Ada seorang karakter Yang bernama Ibrahim Iaitu salah seorang Apangawan juga Ianya dilakukan oleh Ali Karimi Seorang pelakon Baru Nama saya Ali Karimi bin Abdul Rahman Saya memegang Watak Berahim Berahim ni Dia adik kandung Mat Kilau Di mana dia Seorang yang taat Dengan abang dia Dengan ayah dia Iaitu Tok Gajah Dan dia Bersifat perwira Yang sangat Kental lah Jadi apa-apa Berkenaan dengan perjuangan Dia setiap-sini ke depan Untuk Watak Berahim ni Saya ada buat Beberapa Penyelidikan lah Saya buka di internet Di buku-buku sejarah Dan juga Saya bertanya Kepada Pakar sejarah juga Tentang Watak Berahim ni Skill yang ada Pada Ali Karimi ni Dari sudut Martial arts Kerana karakter Berahim ni Bukan hanya Pandai silat Tapi juga Bermain dengan Pedang Dan juga Specially Tepi Walaupun Kalau nak Di compare dengan Pelakon-pelakon lain Yang lebih matang Sebagai pelakon Dalam penuh ni Tetapi Lakonan yang dipersembahkan oleh Ali Karimi ni Pada saya memuaskan dan baik Dan tidak Menengelamkan dia Sebagai pelakon baru Apabila menghasilkan film Epic ni Sudah semestinya lah Saya Mahukan pelakon-pelakon yang Kita boleh katakan Yang berpengalaman Yang senior Yang grade A Ketak melepaskan Oh Untuk berdasarkan Dengan Dato' Jalaludasad Namron Dato' Shorin Tambi Yang memainkan Wata-wata pembesar Dalam film ni Jadi mereka Walaupun bapak mereka Sebagai pelakon pembantu Tetapi sangat Membantu Dalam perkembangan Clot film ni Mahu penonton Faham The conflict yang berlaku Di kalangan pembesar Ketika itu Mantap Oke Sudah selesai So itulah tadi Setelahnya Ya Abang Samsul Yusuf Juga mengatakan Bahwasannya Pemain-pemainnya Ini adalah Grade A Dimana betul sekali Kenapa bisa Setelahnya Mencetak rekod Di Malaysia Karena yang main Itu bukan Sembarangan orang Yang dipilih oleh Abang Samsul Yusuf ini Jadi kita Yang menonton pun Tidak akan Kecewa Dengan apa Yang kita tonton Karena sangat-sangat Bagus sekali Saya hanya Mendinger cerita Gitu kan Saya hanya Mendinger cerita Daripada Abang saya Yang ada di Malaysia Bahwasannya Cerita ini Memang Sangat Best Cerita ini Memang Sangat padu Dia cakap Sampai-sampai Banyak juga Ada orang yang Nak tengok Dua kali Tiga kali Sebab apa Sebab Semangat Perjuangan Dalam diri dia Bergejolak Sebab Rasa Istilahnya Ingin 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 Dan Ingin Lagi Untuk Merasakan Bagaimana Perjuangan Zaman dahulu Ketika melawan Penjajah So ini Sangat-sangat Bagus Sekali Dan saya Nonton Trailernya Itu saya Wow Dapat Trailer Sudah Dapat Kita Apalagi Kalau Kita Mau Nonton Filmnya The best So Saya Ucapkan Tahniah Kepada Abang Samsul Yusuf Dan Studio Kembara Tim Pelakon Semuanya Saya Ucapkan Terima kasih Dan Tahniah Semoga Senantiasa Memberikan Sajian-sajian Yang The best Tidak Pernah Mengecewakan Terima Kasih Sampai Jumpa Di video Selanjutnya Apabila Ada Salah Kata Mohon Dimaafkan Buat Teman-teman Yang Belum Nonton Langsung Saja Tonton Guys Karena Disitu Teman-teman Akan Mendapatkan Pelajaran Pengajaran Dan Juga Istilahnya Rasa Dimana Perjuangan Masa Dulu Tidak Semudah Kita Sekarang Menikmatinya Terima Kasih Sampai Jumpa Di video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax